teman-teman ayo menanam bagaimana kabarnya hari ini semoga baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman ayo menanam kali ini kami akan berbagi pengalaman atau sharing pengalaman kami dalam menanam kangkung di bedingan di musim kemarau teman-teman ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman di usia 45 hari seperti ini sudah bisa dipanen teman-teman untuk menanam kangkung ini cukup mudah teman-teman dari segi hama juga sedikit dari segi perawatan juga mudah sekali teman-teman yang terpenting kita siapkan media tanam atau lahan yang mau kita tanami kangkung ini cukup dengan unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kangkung ini teman-teman untuk menanam kangkung teman-teman yang paling utama kita harus punya lahan atau tempat menanam bisa menggunakan bedingan seperti yang kami lakukan seperti ini juga bisa menggunakan media lain seperti menggunakan polybag menggunakan pot ataupun menggunakan sistem hidroponik teman-teman disini kami menggunakan sistem bedingan dan untuk awal pembuatan bedingan ini kami cangkul dulu kami gemburkan dulu kami tambah dengan pupuk kandang kotoran kambing yang sudah kami fermentasi teman-teman dan juga kami tambahkan juga sekam padi untuk menambah kegemburan tanah yang akan kami tanami kangkung ini teman-teman selanjutnya kami tutup dengan plastik mulsa dan plastik mulsanya dilubangi seperti ini untuk jarak lubang bisa bervariasi teman-teman diantara 25 cm x 25 cm ataupun 30 cm x 30 cm untuk jarak tanam teman-teman setelah media tanam siap seperti ini teman-teman lalu kami lakukan penaburan benih atau tanam benih untuk per lubangnya dikira-kira saja teman-teman karena dari biji-biji kangkung ini kadang ada yang tumbuh dan kadang ada yang tidak bisa tumbuh teman-teman untuk disini kami mengisi antara 5-7 biji kangkung teman-teman per lubang tanam yang kami buat ini teman-teman selamat menikmati 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 sekarang kami update tanaman kangkung yang kami tanam di bedingan teman-teman yang ini umur 10 hari sejak tebar benih teman-teman disini terlihat sudah mulai terlihat pertumbuhannya dan dari biji kangkung yang kami tanam atau kami tabur ini ada juga yang tidak tumbuh teman-teman selanjutnya teman-teman ini kami update tanaman kangkung di bedingan yang sudah berumur 25 hari sejak tebar benih teman-teman atau sejak kami menanam dari biji teman-teman dan di umur 25 hari ini kami lakukan pemumpukan yang kedua teman-teman untuk pemumpukan yang pertama kemarin kami lakukan di usia 15 hari sejak kami menanam dari biji teman-teman dapat kita lihat teman-teman untuk pertumbuhannya cukup bagus juga dan subur juga teman-teman terlihat dari sini serempak juga untuk pertumbuhannya teman-teman untuk pemumpukan teman-teman kami menggunakan pupuk orea yang kami larutkan di dalam air teman-teman di usia 15 hari sejak tebar benih kemarin kami lakukan pemumpukan yang pertama dengan pupuk orea untuk takarannya kami menggunakan 6 sendok per ember tong ini kemudian dikocor di setiap lubang tanam teman-teman dan ini kami lakukan pemumpukan yang kedua di umur 25 hari sejak tebar benih atau sejak tanam dari biji teman-teman untuk takaran pupuk di pemumpukan yang kedua ini kami menggunakan 10 sendok dalam 1 ember tong bekas cat ini teman-teman kemudian dikocor di setiap lubang tanam sama seperti pemumpukan yang pertama teman-teman kenapa kami menggunakan pupuk orea teman-teman karena untuk memacu pertumbuhan tanaman kangkung ini teman-teman selanjutnya ini teman-teman kami update untuk tanaman kangkung yang sudah berumur 35 hari sejak tebar benih atau sejak tanam dari benih teman-teman Alhamdulillah untuk kondisinya subur-subur dan pertumbuhannya serempak teman-teman selanjutnya kami update tanaman kangkung yang kami tanam di bedingan ini teman-teman ini sudah berumur 45 hari sejak tanam atau sejak tebar benih teman-teman untuk kondisinya Alhamdulillah syukur sekali dari daunnya juga lebar-lebar batangnya juga besar-besar teman-teman dan di usia 45 hari ini siap dipanen teman-teman dan sekian teman-teman sharing pengalaman kami mohon maaf apabila ada kesalahan sekian salam hijau ayo menanam selamat menikmati